hai oke guys kembali lagi di channelnya tohir november ya dan di video kali ini saya akan membuat tutorial lengkap ya yaitu seputar cara live dinimo tv tentunya buat temen-temen yang menggunakan HP Android saja ya dan disini kebetulan saya tidak menggunakan PC untuk melakukan live dinimo tv Oke disini saya akan membahas cara live dinimo tv secara detail ya dari kalian belum punya akun nimo tv-nya ya dari login dari daftar semuanya pokoknya kalian simak sampai habis agar kalian bisa langsung mempraktekannya di handphone kalian Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke tutorialnya guys namun sebelum menuju ke tutorialnya silahkan buat temen-temen yang ingin berteman dengan saya silahkan ya klik tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan lonceng otomatikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke kita langsung langsung aja ke tutorialnya guys nah disini langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mempunyai dua aplikasi nimo tv ya yaitu nimo tv yang warna ungu yang nanti kita jadikan untuk daftar ya dan yang satunya lagi yaitu nimo tv yang warna merah atau nimo tv forest timer nah disini kita gunakan aplikasi yang warna ungu terlebih dahulu ya untuk pembuatan akun ya guys Oke disini kita langsung saja klik yang warna ungu ya guys buat teman-teman silahkan klik yang warna ungu dan disini kalian bisa langsung saja ya menuju ke pojok kanan bawah itu ada profil atau Mia untuk di handphone saya kalian bisa langsung saja klik dan disini kalian bisa login menggunakan comar telepon Facebook Twitter dan akun Gmail ya di sini saya akan contohkan menggunakan akun Facebook saya ya jadi buat teman-teman silahkan teman-teman tinggal pilih ya di sini saya menggunakan akun Facebook saya untuk login di aplikasi nimo tv Oke kita tunggu ya sampai muncul seperti ini ya kalian bisa langsung saja lanjutkan guys dan disini secara otomatis kita sudah login menggunakan akun Facebook ya dan disini juga buat teman-teman silahkan buat teman-teman teman-teman yang ingin berteman saya di Facebook silahkan kalian ingin saja dengan nama tohir November ya untuk Facebooknya silahkan nah disini langkah yang selanjutnya buat teman-teman yang ingin live streaming di ini motif ya kalian bisa langsung saja ya langsung saja kembali ke menu awal aja guys kita langsung aja melihat home dan disini tangkah yang sering dilupakan oleh teman-teman ya sehingga kalian tidak bisa streaming menggunakan HP Android kalian guys nah disini di pojok kanan bawah lagi ya di atas profil atau me disini kalian langsung saja klik download yang gambar kamera ini guys kalian klik dan disini kita langsung saja ya download buat teman-teman yang belum ya belum download ya kita langsung install aja guys please internal the live streaming to fish and ya di sini kalian bisa langsung langsung saja install guys dan secara otomatis nanti kita akan mendownload ya dan disini kita tunggu sampai prosesnya menjadi 100% guys kalian bisa lihat di sini ya di sini sudah 8% dan kita tunggu sampai prosesnya menjadi 100% guys Oke ya jadi buat teman-teman nanti kalau proses ini sudah 100% disini kalian bisa langsung saja pergi atau langsung saja menuju ke aplikasi force timer nya ya jadi buat teman-teman silahkan kalian gunakan aplikasi yang sport teman-teman oke disini sudah selesai guys jadi buat teman-teman silahkan disini kita keluar dan disini kita langsung saja menggunakan aplikasi nimo tv force timer nya ya yang warna merah ini guys kalian bisa langsung saja klik ya nah langkah yang selanjutnya guys untuk kalian ya yang ingin melakukan live streaming dinimo tv dan disini kita pilih resolusinya ya di sini kalian gunakan sesuai kecepatan kalian ya internet kalian maksudnya nah disini saya menggunakan 360 ya agak burung tapi ya karena disini sinyalnya agak lemot ya saya pilih yang 360 saja ya oke kita pilih 360 pixel ya 360 pixel ya dan langkah selanjutnya disini kita klik di bagian sini untuk membuat thumbnailnya guys atau kita pilih game terlebih dahulu ya untuk thumbnail nanti maksudnya guys nah disini kita bisa tuliskan judulnya guys kita tuliskan judulnya ya oke kalian bisa pilih judul sesuai kesukaan kalian ya dan bikinlah yang semenarik mungkin agar nanti view nya bisa langsung legit ya meskipun kalian baru pertama kali kalau judulnya menarik nanti penontonnya akan banyak ya oke disini saya akan tuliskan judul ya jadi ml malam-malam aja oke ya buat temen-temen silahkan ini hanya sekedar contoh ya jadi buat temen-temen nanti bikinlah judul yang semenarik mungkin untuk memancing rekan-rekan kalian yang sedang nonton dinimod tv ya nah langkah selanjutnya kalian bisa langsung pilih permainan kalian bisa langsung pilih permainan ya disini juga nggak cuma mobile legend ya disini banyak banget game-game yang bisa kalian pilih ya sesuai kesukaan dan hobi kalian ya oke disini ada banyak game ya seperti game mobile legend vfire pubg dan yang lainnya kebetulan disini di handphone saya adanya game mobile legend ya jadi mau nggak mau saya harus memilih game mobile legend perlu kalian ketahui ya untuk melakukan live streaming game kalian harus punya aplikasi game nya terlebih dahulu di handphone kalian ya oke misalkan disini kan saya punya aplikasi game mobile legend kita langsung aja klik aplikasi game mobile legend kalian langsung klik yang di bagian sini guys dan secara romantis nanti kita akan klik lihat tampilannya seperti ini guys nah langkah yang selanjutnya kita bisa langsung saja mulai live streaming guys kalian bisa langsung klik mulai live streaming nah kalian bisa langsung seterno ya nah nanti disini akan muncul notifikasi aplikasi aplikasi yang akan kita mainkan guys nah disini ya jadi buat temen-temen silahkan pilih game mobile legend ya guys oke kita klik dan disini kita sudah masuk untuk melakukan live streaming di Mimo TV menggunakan alpe Android ya nah jadi buat temen-temen lakukan cara tadi ya jadi mendaftarnya di aplikasi Mimo TV yang warna ungu untuk pembuatan akunya ya dan nanti untuk kalian live streaming gamenya kalian pindah ke aplikasi yang buat temennya ya dan jangan lupa download gambar kamera yang tadi di pojok kanan bawah ya itu adalah salah satu syarat agar kita bisa live streaming di Mimo TV guys nah disini kita akan mulai live streaming game mobile ya dan di sini baru saja saya mulai gamenya ya belum sih baru login sudah ada tiga penonton jadi buat temen-temen silahkan lakukan cara tadi untuk temen-temen yang ingin melakukan live streaming di Mimo TV ya dan semoga kalian berhasil guys tapi kalau kalau menurut saya kalau kalian melakukan hal seperti tadi mau HP Android kalian tipe apa yang penting sudah RAM nya 3GB ya Insya Allah bisa ya buat temen-temen temen-temen jadi nggak perlu yang RAM nya gede juga bisa kalian gunakan ya seperti handphone saya disini saya menggunakan handphone yang berkapasitas RAM cuma 3GB ya buat temen-temen dan disini kita langsung saja pilih Rang ya pilih Rang ya pilih Rang pilih Rang nah buat temen-temen mungkin yang jago-jago banget ya main game mobile Legends pastinya nanti penontonnya akan banyak sekali ya Oke temen-temen semoga video sikat ini bermanfaat aja bantu like video ini dan bantu subscribe video ini jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian Oke saya Tohid November sampai jumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa cek video saya lainnya ya barangkali ada yang bermanfaat buat temen-temen Oke sampai ketemu di video selanjutnya Thank you